Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Penyakit mirip gejala cikungunya menyerang warga di lingkungan ujung posisi Karangasem Intro Aktivitas di rumah potong hewan Denpasor meningkat menjelang hari raya ganungan dan kuningan Intro Kejaksaan negeri Denpasor menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi LPD desa dan serangan Intro Kejaksaan negeri Denpasor akhirnya menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyakit Kelewengan dana LPD desa dan serangan Keduanya adalah kepala LPD desa dan serangan tahun 2015-2020 dan seorang pegawai tata usaha Perbuatan tersangka merugikan negara dan keuangan LPD senilai 3,7 miliar rupiah Tersangka diduga tidak mencatatkan pembayaran bunga dan piutang pada buku kas Tersangka juga membuat laporan fiktif pertanggung jawaban laba usaha Berdasarkan hasil penyidikan yang diperkuat dengan ekspos Maka jaksa penyidik pada kejaksaan negeri dan pasar Pada hari ini menetapkan dua tersangka yang berinisial IWJ selaku kepala LPD desa dan serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Dan yang lagi satu inisial NWJ selaku tata usaha LPD desa dan serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Dimana para pelaku itu akan disangkakan pada pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 juta pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JIS pasal 55 ayat 1 KWP JIS pasal 64 ayat 1 KWP Para tersangka dijerat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dengan ancaman minimal 4 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Denpasar Kusindriu Karatedo Indonesia atau KKI Pengdabali Menggelar kejuara daerah di Gorli Labuana Denpasar akhir pekan lalu Kejurda yang digelar selama 3 hari ini diikuti 639 karatika dari seluruh Bali Selain ajang adu prestasi, kejuaraan ini juga untuk mendukung wisata olahraga di Bali Kejuaraan ini memperebutkan 420 pedali pada 81 nomor pertandingan kata maupun kubiteh Kejurda diharapkan dapat melahirkan atlet karate berprestasi di tingkat nasional dan dunia Tim Liputan melaporkan dari Denpasar Kabupaten Badung memiliki beberapa objek wisata pantai yang sering dikunjungi wisatawan Salah satunya Pantai Pandawa Yang dikenal dengan keindahan alam dan pemandangan laut biru Pantai berpasir putih ini berjarak 20 km dari Bandara Igus di Gurah Rai Tempat ini sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara Di pantai ini wisatawan dapat menikmati suasana dan melakukan berbagai aktivitas Seperti berenang atau bermain kanon Pengunjung juga dapat berfoto dengan latar tebing di sekitar pantai Nah disana di Pantai Pandawa itu yang paling ikonik itu adalah tulisan Pantai Pandawa yang ada di tebing Jadi banyak pengunjung yang melakukan syuting video ataukah mungkin selfie di area tersebut Karena selain tebing dari area tersebut juga kita bisa langsung melihat pantai Jadi dengan latar belakang deburan ombak Nah kemudian turun ke Sentral Pandawa disana banyak sekali wisata bahari yang ditawarkan Jadi kami memiliki kano juga Nah selain kano itu biasanya disewakan oleh penduduk setempat yang juga melakukan usaha di Pantai Pandawa Selain itu kita juga ada wisata edukasi untuk penanaman terumbu karang Nah ini biasanya diminati sekali oleh anak-anak sekolah dan juga instansi-instansi yang sedang mengadakan gathering Nah kemudian disamping itu Pantai Pandawa memiliki area yang begitu luas Dengan bentangan pantai 3 km banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan disana Menurut saya sih kalau Pantai Pandawa beda ya dengan pantai lainnya Dari tebinya terus mungkin dari lokasinya juga Jadi view-nya kelihatan lebih bagus aja gitu Baru pertama kali deh kayak Pertama kali ya Tidak lupa-lupa inget sih Ini udah lama gak ke Bali Mungkin dari ininya ya Kejamihan airnya juga ya Oke Wisatawan juga bisa berkeliling di area pantai Dengan minibus bertarif 15.000 rupiah per orang Tiket masuk ke tempat ini sebesar 8.000 rupiah untuk pengunjung dewasa Dan 4.000 rupiah untuk anak-anak Agung Gede Agung melaporkan dari Bandung Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nembarkan yang bertugas Saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya